Jadi pada waktu 1984 itu kami minta kepada Martab untuk menjadikan drum-drum dengan air dengan isi es Sehingga kita tidak lagi pakai siram-siram memang dibuyur air es Kalau tidak itu nyawa Mengapa? Karena kalau sudah ekstrim seperti itu memang otak, hati, ginjal, jantung sekaligus terkena Peluang untuk hidup menjadi kecil Kalau tidak segera dilakukan tindakan Kita lakukan tindakan pengamanan, tindakan segala macam itu Itu adalah ikhtiar yang paling maksimal Apakah berhasil? Ketik-ketik Tidak ada yang ganding bahwa itu berhasil Tapi paling tidak ikhtiar yang terbaik dan kita siangkan Silahkan Nah ini Barangkali ini nanti bisa dibaca ya Jadi prinsip utama yang ingin saya beritahukan Petugas haji Jemaah harus diberitahukan Bahwa kita akan berhaji pada periode musim panas yang akan berakhir tahun 27 Sekarang baru 27 Yang saya maklumkan tahun 2027 itu Dimana temperaturan kan turun terus ya Karena tahun 2027 itu tidak akan tinggi sekali ya Tapi masih di atas Mendekati angka 40 Sekitar 40 Kemungkinan terus Bapak di 12 hari-12 hari Sehingga pada tahun 2027 itu kita baru masukin Periode persiapan ke arah musim Bahasa yang saya tuliskan disini singkat ini saya rasa mudah dimengerti ya Yang saya tuliskan itu karena saya tahu Kalau nanti terlalu banyak istilah-istilah ini Saya maksudkan waktu saya bikin ini Petugas-petugas Yang non-kesehatan Membaca ini pun bisa ngerti Saya maksudkan seperti itu Sehingga kali ini kita berikan Mereka ngerti bagaimana Menangani masalah-masalah Meskipun ini belum sempurna Mereka ini bisa jadi panduan Nanti bisa disederhanakan Coba Orang dengan baca ini Bisa berinisiatif Untuk membantu Yang lain-lain Gak berkira Bisa dibaca dan Dipelajari Prinsip yang ingin saya sampaikan Pada saat ini adalah Ingat bahwa Haji kita belum mencapai Beratur teringin ya Kak Belum sampai puncak musim panas Dalam hitungan kami Puncak musim panas Pada saat ini kita ternyata Dalam 2-3 tahun ini Dan itu kalau nasib kita siar Badai gurun Badan saya itu terjadi Jadi sudah kepanasan Kita mengalami badai gurun Dan segala macam Oleh karena itu Mari kita siapkan diri kita Dan siapkan Pelatihan-pelatihan yang sederhana Untuk Ini disampaikan kepada seluruh jemaah Supaya Mereka dari awal Sudah tahu harus berbuat apa Selama berada musim panas Pakaiannya seperti apa Perilaku makan minum Seperti apa Sebelum berangkat Jangan lupa aklimatisasi Itu harus selama 10 hari minimal Setiap hari Selama 10 hari Sebelum keberangkatan itu Latihan jalan Sebelum berangkat minum Oralit Seperti jalan Kalau haus Isi cepat Mudah-mudahan selama pelatihan 10 hari itu Sampai dengan saat berangkat Dia berangkat Sampai di Mekak Dia mulai lagi Programnya seperti itu Mudah-mudahan Penjelasan diri terhadap situasi panas Sudah terjadi Jadi inti daripada Menghadapi musim panas ini Terutama Adalah pemahaman tentang Apa itu dihidratasi Dan kemudian Apa itu di Panas Yang luar biasa Dan kita Menyiapkan diri kita Untuk Lebih Adaptasi terhadap Situasi panas Sejarah pada musim Panas nanti Barangkali ini Yang dapat kami sampaikan Bahan-bahan ini Silahkan dibagikan Agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak-bapak dan Haji Kedauk-Busri Mohon maaf sebelumnya Karena Saat ini waktu menunjukkan 11.15 Kofi Indonesia Bagian Barat Dan Sudah terdengar Azan Suhur Sepertinya Kita Untuk sesi Pertanyaan Untuk yang pertama ini Di biadakan aja ya Tadi sudah Masuk waktu Isoma Dan Peserta Mohon maaf Sebelumnya Tadi Bapak pembincangan Karena Sudah Sudah Waktunya Azan Jul Dan Dipersiarkan Pada Peserta Semua Untuk Sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih